Hai Hai guys jumpa lagi dengan Agnes Sugiyo kali ini aku mau membuat jajanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar ketan disini aku sudah siapkan ketan hitam dan ketan putih kemudian ada lidi dan daun pisang yang sudah aku potong menjadi beberapa bagian seperti ini jadi namanya kue lopis guys nanti ada taburan kelapa dan gula merah yuk kita simak pembuatannya jadi sebelum dibungkus ketan kita cuci terlebih dahulu ini aku langsung mix aja jadi kita buat secukupnya aja ya guys ini aku cuci bersih dulu jadi kita cuci beberapa kali bilasan Oke setelah itu kita tiriskan selanjutnya ketang yang sudah bersih bersih kita bungkus dengan daun pisang seperti ini jadi kita bentuk daunnya menjadi segitiga terus pengisiannya juga secukupnya aja ya guys enggak usah terlalu penuh soalnya nanti masih bakal harus benar-benar rapet sudut-sudutnya supaya nanti pada saat perebusan tidak keluar tidak mudah pecah seperti ini guys jadi kita bungkus sampai semua ketanya habis terbungkus ya oke ini hasilnya sekarang waktunya kita rebus kemudian kemudian pakai kayu bakar sambil aku rebus air minum guys disebutnya terimakasih jadi ini proses perebusannya kurang lebih 2 jam ya guys tergantung dari keadaan apinya dan selalu tambahkan air bila airnya mulai berkurang sekarang waktunya diangkat ini aku minta tolong sama suami aku untuk angkatin oke dan aku mau pindahin kesini ini aku udah siapin jadi ini aku pindahin aku pelan-pelan ini guys soalnya ada yang pecah bungkusannya ini daun pandernya aku buang dulu selamat menikmati jadi tadi aku rebus itu barang lontong guys jadi sudah oke selanjutnya aku mau rebus gula merah selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita taruh kelapa ya jadi yang lupa senyap guys jadi sekarang aku mau raci dulu hai hai selamat menikmati biar lopisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati